Here we go, Sadio Mani segera gabung Al-Nasr. Sementara itu, Fabinho selangkah lagi gabung ke Al-Ithihad. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabal Mania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Riyad Mahrez resmi gabung Al-Ahli. Riyad Mahrez resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Ahli. Pemain asal Al-Jajzer itu ditebus dari Manchester City dengan mahar 30 juta euro atau setara 498 miliar rupiah. Mahrez diikat kontrak bersama Al-Ahli sampai 2027. Selama lima tahun membela City, Mahrez telah mencatatkan 236 penampilan dan mengoleksi 78 gol di semua ajang. Ritangan Riyad Mahrez menambah daftar pemain jebolan Liga Inggris yang bermain di Liga Pro Saudi. Piaji resmi lepas permanen Maur Icardi ke Galatasaray. Piaji dan Maur Icardi resmi berpisah. Striker Argentina itu dilepas ke Galatasaray. Menyerang 30 tahun itu dilepas permanen ke Galatasaray dengan bandrol yang kabarnya mencapai 10 juta euro atau sekitar 166 miliar rupiah. Maur Icardi sudah kehilangan tempatnya di PH sejak musim lalu. Alhasil sang striker dipinjamkan ke Galatasaray. Di sana Icardi berhasil mencetak 23 gol dari 26 laga serta membantu memenangkan gelar juara Liga Turki. UFA denda Chelsea akibat langgar FFP. UFA menjatuhkan sanksi kepada Chelsea terkait pelanggaran financial fair play. Laporan keuangan The Blues yang tidak lengkap sejak 2012 hingga 2019 di bawah kepemilikan Roman Abramovic menjadi penyebabnya. Klub asalanan itu pun digenai denda sebesar 10 juta euro. Kepemilikan Chelsea sendiri sudah berubah sejak tahun lalu. Abramovic resmi melepas Chelsea kepada konsorsium yang dikepalai Todd Bowley pada 2022 silam. Juventus dilarang tampil di kompetisi Eropa. UFA resmi menjatuhkan sanksi keras kepada Juventus. Dalam rilis yang keluar pada Jumat waktu setempat, UFA memutuskan Juventus melanggar aturan financial fair play dan dilarang berlagak di kompetisi Eropa untuk musim depan. Dalam hal ini, Juventus tidak perlu berlagak di ajang UFA Europa Conference League musim 2023-2024. Raksasa Liga Italia itu dituduh memalsukan nilai transfer dan laporan keuangannya terkait keuntungan modal. MU tolak tawaran WESAM untuk Harry Maguire Majestu United baru saja menolak tawaran WESAM untuk Harry Maguire. Pasalnya biaya transfer yang diajukan masih jauh di bawah bandrol MU. Skis Park menyebut, WESAM hanya menawar Maguire seharga 20 juta pound sterling, padahal Setan Merah berharap bisa mendapatkan sekitar 40 juta pound sterling dari penjualan sangpek. Gede WESAM sedang mempertimbangkan apakah akan kembali untuk mengajukan tawaran yang lebih tinggi atau tidak. Di sisi lain, Eric Tenag diakini tidak masalah jika Maguire akan bertahan pada musim ini. PSG Incar Ousmane Dembélé dari Barcelona PSG kabarnya sedang memburu Ousmane Dembélé pada musim panas ini. Dilansir oleh Kul, manajemen PSG kabarnya ingin mengamankan jasa Dembélé secepatnya. Sebab pemain asal Perancis itu punya klausul khusus pada bulan ini. Saat ini klausul Dembélé masih seharga 50 juta euro. Namun selepas tanggal 31 Juli, harganya akan naik menjadi 100 juta euro. Dembélé sendiri kabarnya menjadi buruan utama Luis Enrique pada bursa transfer musim panas ini. Fabinho selangkah lagi bergabung ke Al-Ithihad Fabinho digabarkan selangkah lagi bergabung ke Al-Ithihad. Menurut laporan Fabrizio Romano, Liverpool dan Klub Arab Saudi itu sudah menemukan kata sepakat. Kini kedua pihak hanya tinggal menyelesaikan dokumen transfer. Meski demikian, belum diketahui berapa nilai transfer Fabinho. Di sinyalir, gelandang asal Brazil itu ditepu seharga 40 juta pound sterli. Fabinho akan menyusul Jordan Henderson yang sudah lebih dulu bergabung ke Al-Ithihad. Here we go! Sadio Mane segera gabung Al-Nasir. Bursa transfer musim panas ini sepertinya menghasilkan banyak kejutan. Yang terbaru, salah satu klub raksasa Ligi Arab Saudi Al-Nasir digabarkan sepakat untuk memboyong penyerang milik Bayer Munchen, Sadio Mane. Menurut laporan Fabrizio Romano, Bayer Munchen diklaim sudah sepakat untuk melepas winger asal Senegal itu. Kini Sadio Mane hanya tinggal menjalani tes medis dan menyelesaikan dokumen kepindahannya ke Al-Nasir. Betah di Inter, Lautaro tolak gaji 10 kali lipat dari Arab. Lautaro Martinez mengaku mendapat tawaran dengan nilai besar dari klub Arab Saudi. Klub tersebut siap menggaji Lautaro 60 juta euro per musim disertai kontrak 4 tahun. Gaji itu 10 kali lipat dari bayarannya di Inter Milan. Tawaran tersepedi akui Lautaro memang begitu besar. Namun, permain Argentina itu tidak punya niatan untuk pergi dari Inter. Apalagi Lautaro sendiri masih terikat kontrak dengan Nerazzurri sampai 2006 mendatang. Maju terunetis ingin beli Sofian Amarabad dan jual Fred. Maju terunetis tengah berusaha mendatangkan penyerang baru sebelum kompetisi Liga Inggris dimulai. Selain itu, mereka juga masih berusaha memperkuat lini tengah meski sudah mendapatkan mesen bound dari Chelsea. Sofian Amarabad menjadi kandidat utama sebagai pemain pelengkap di lini tengah. Dilansir oleh 90 Minutes, Setan Merah masih melanjutkan negosiasi dengan Fiorentina terkait Sofian Amarabad sembari berusaha menjual Fred ke klub lain. Arsenal resmikan patung Arsenal Winger Arsenal meresmikan patung Arsenal Winger di Emirates Stadium. Patung tersebut diresmikan Arsenal pada Jumat waktu setempat. Patung ini membentuk gestur Arsenal Winger saat mengangkat trofi Liga Inggris musim 2003-2004. Musim itu menjadi musim di mana Arsenal menjadi juara Invincibles alias tidak terkalahkan. Winger sendiri merupakan pelatih tersukses dalam sejarah Arsenal. Ia meraih 3 trofi Premier League, 7 piala FA, dan 7 gelar Community Shield. Arsenal mengabadikan Arsenal Winger menjadi patung sebagai penghargaan kepada sang pelatih. Renato Sanchez sepakat gabung ke AS Roma AS Roma digabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan PSG untuk mengait gelendang asal Portugal Renato Sanchez di bursa musim panas ini. Namun, AS Roma tak akan membeli sejarah penuh, melainkan membawanya sebagai pemain pinjaman. BAC diklaim tak keberatan untuk melepas Sanchez. Terlebih, sang pemain memang tak masuk dalam rencana Luis Enrique di musim 2003-2004. BAC dihajar Gerezo Osaka 23 BAC digalakan Gerezo Osaka di Nagai Stadium Jepang pada Jumat waktu setempat dalam laga Pramosin. Sempat unggul dua kali, raksasa asal Prancis itu akhirnya harus mengakui kegalahan dari tim tuan rumah dengan skor tipis 2-3. Seusah laga, Luis Enrique mengisyaratkan timnya tidak dalam kondisi 100% fit. Pelatih asal Spanyol itu juga berdalih belum menemukan racikan yang cocok untuk squad PSG. Ia pun bakal segera memperbaiki kesalahan timnya. James Rodriguez segera bergabung ke Sao Paulo James Rodriguez dikabarkan selangkah lagi merapat ke klub asal Brazil-Sao Paulo untuk musim 2023-2024. Menurut laporan Fabrizio Romano, gelendang Columbia itu telah menerima tawaran Sao Paulo untuk kontrak selama dua tahun. James Rodriguez bakal diboyong ke Brazil dengan status bebas transfer, yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Olympiakos habis pada Juni lalu. Sebelum memilih Sao Paulo, Rodriguez kabarnya menolak tawaran dari klub MLS. Majestu United sepakati biaya Rasmus Hojlun Drama transfer Rasmus Hojlun mulai menemukan titik terang. Pember Atalanta tersebut semakin dekat ke Majestu United pada bursa transfer musim panas 2023. Hal itu lantaran MU bersedia menaikkan tawarannya untuk Hojlun. Fabrizio Romano menyebut, tawaran terbaru MU akan sesuai dengan nominal yang diinginkan, Atalanta. Atalanta diketahui meminta 70 juta euro untuk tanda tangan Hojlun. Tawaran itu diakini akan menyelesaikan transfer sang pemain. Inter Milan PD bisa segera tuntaskan transfer Ian Somer. Menyusul kepergian Samir Handanovic dan Andre Onana, Nerazzurri harus merekrut dua penjaga gawang baru. Klub raksasa Italia itu telah mengidentifikasi Ian Somer sebagai profil yang tepat untuk menempatiki perutama tim. Dilansi dari Skisport, Nerazzurri percaya diri bisa menyelesaikan transfer tersebut pada akhir pekan ini. Terlebih, mereka juga telah mencapai kesepakatan pribadi dengan keeper asal Swiss tersebut sejak beberapa waktu lalu. Sempat ingin dilego, Bayern berencana keperbarui kontrak Joshua Kimmich. Beberapa waktu yang lalu, sempat muncul kabar yang menyebut bahwa Bayern mucun berencana melepas Joshua Kimmich di musim panas 2023. Akan tetapi, rencana Bayern nampaknya telah berubah dan siap mengajukan kontrak baru. Pihak klub akan membuka pembicaraan kontrak baru dengan Joshua Kimmich pada musim gugur nanti. Para petinggi klub dan tim pelatih kabarnya berniat memasukkan nama Joshua Kimmich ke dalam rencana jangka panjang klub. AC Milan akan segera amankan jasa pemain tim Nas Amerika. Setelah melalui proses yang cukup berligu, AC Milan akhirnya berada di ambang untuk mendapatkan pemain baru lagi. Dilansir Football Italia, Rossoneri segera memboyong Yunus Mensah dari Valencia di bursa transfer kali ini. Valencia dikabarkan setuju untuk melepas Mensah ke AC Milan dengan biaya 25 juta euro. Sebelumnya, Milan sempat memberikan penawaran pertama bagi Mensah sebesar 80 juta euro, namun tawaran itu langsung ditolak Valencia. Fiorentina berpeluang gantikan Juventus tampil di kompetisi Eropa. Fiorentina ketibaan berkah dari sanksi yang didapatkan Juventus. La Viola kini berpotensi tampil di UFA ke Eropa Conference, League Musim 2023-2024. Kepastian itu didapat usai Juventus resmi mendapatkan sanksi dari UFA. Akibat melanggar finansial fair play, Bianconeri dilangrang bermain di kompetisi Eropa selama satu musim. Juventus seharusnya bermain di Eropa Conference League musim depan. Kini menurut Calcio Mercato, posisinya bakal digantikan Fiorentina. Puas dengan kinerja Simon Inzaghi, Inter siapkan kontrak baru. Simon Inzaghi bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2021 setelah keberjian Antonio Conte. Sejak saat itu, ia konsisten membawa Inter Milan bersaing di papan atas dengan meraih gelar Coppa Italia dan Piala Super Italia. Ia juga membawa Inter Milan mencapai final Liga Champion pada musim lalu. Kini dilansir lagazita di Los Park, Inzaghi akan mendapatkan kontrak baru setelah manajemen klub puas dengan kinerjanya selama dua tahun terakhir.